Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Film kartun selalu identik dengan anak-anak. Namun jangan salah loh, gak semua kartun itu cocok ditonton oleh adik-adik kalian. Keliatannya sih memang lucu, tapi berikut ini kamu cari tau aja ya 10 film kartun yang tak pantas ditonton anak-anak yang dihimpun dari berbagai sumber. Nah baiknya sebelum kamu terus, arahkan dulu ya jempolmu untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini untuk update info hiburan setiap hari. Film animasi Amerika ini bercerita tentang kehidupan sebuah sosis dan roti di toko swalayan. Yang awalnya itu mereka berpikir saat ada yang membeli mereka berarti mereka ini bisa bebas. Ternyata kenyataannya jauh lebih buruk karena mereka akan dimakan. Mengetahui hal tersebut akhirnya mereka berusaha untuk menyelamankan diri. Namun dibalik rencananya tersebut diisi beberapa adegan dewasa yang gak layak dilihat oleh anak-anak di rumah. The Simpsons Banyak orang termasuk anak-anak sangat enjoy menonton The Simpsons. Padahal jika mereka jelengi, The Simpsons ini sebenarnya bukanlah tayangan kartun yang cocok untuk anak-anak. Alasannya diinfokan Tahupedia adalah karena begitu banyak hal yang tidak layak ditampilkan oleh acara kartun ini. The Simpsons dengan begitu jelas menceritakan bagaimana korupnya sistem pemerintahan serta polisi yang membiarkan kejahatan terjadi begitu saja. Belum lagi ditambah kenakalan yang dilakukan oleh toko Bart Simpson yang di luar batas kewajaran. Kartun ini seperti diinfokan IDN Times adalah film serial yang berisi kisah persahabatan antara landak, rusak, kelinci, dan masih banyak lagi. Namun semua kisahnya itu berawal dari kecerobohan salah satu temannya yang berakhir dengan terbunuhnya semua toko dalam film tersebut. Film ini banyak berisi scene kekerasan yang sangat mengerikan dan gak layak untuk anak-anak. Nah di Indonesia, menurut Wikipedia pernah tayang di Global TV pada tahun 2002 sampai 2005. Tom & Jerry Sangat populer di kalangan anak-anak, sayangnya Tom & Jerry juga termasuk tayangan tidak pantas untuk anak kecil. Sayang sekali memang, padahal cerita lucu kejar-kejaran antara dua toko utama, yakni Tom si kucing dan Jerry si tikus ini, sangat menarik dan bisa mengocok perut siapapun yang menontonnya. Banyak orang tua zaman sekarang yang memprotes kehadiran Tom & Jerry. Meski terlihat lucu, tapi kekerasan yang ditampilkan menurut para orang tua sangat tidak pantas untuk anak-anak. Memukul, menendang, melempar, setelah menggunakan peledak bisa jadi contoh yang buruk untuk anak-anak dan bisa saja mereka menirunya. Coraline Animasi ini terkesan menyeramkan karena bercerita tentang seorang anak yang ditipu oleh penyihir jahat sejak pindah ke rumah barunya. Hal tersebut menurut IDN Times terjadi lantaran kedua orang tuanya yang sibuk dengan pekerjaan. Sehingga, penyihir menyamar menjadi orang tuanya yang perhatian dan penyayang, sampai akhirnya Coraline sadar akan perbuatan penyihir tersebut dan mencoba untuk melarikan diri. Film ini banyak menampilkan sihir yang menyeramkan dan akan membuat anak-anak merasa takut. Spongebob Squarepants Spongebob Squarepants sangatlah populer. Tapi populer bukan berarti tayangan ini ramah anak. Ya, Spongebob yang saat ini masih tayang di salah satu stasiun TV swasta nasional, terutama dalam beberapa episode tak layak untuk anak. Dikutip dari situs dulu beberapa contoh episode yang tak layak untuk anak, seperti pada episode Rockabye by Valve, One Curse Mill, Saplot Loads, Dusty Patty, dan Midlife Crustacean. Monster House Film ini seperti halnya, Coraline juga bernuasa menyeramkan karena menceritakan seorang anak yang mencoba mengambil layang-layang di sebuah rumah yang terkenal angker. Menurut Aiden Times, film ini menyajikan berbagai adegan menegangkan dan menyeramkan yang bisa membuat anak-anak mengalami mimpi buruk dan trauma jika menonton kartun yang satu ini. South Park South Park merupakan tayangan kartun berjenre komedi yang mengisahkan tentang empat anak laki-laki yang melakukan petualangan di South Park, Colorado. Ya, meski South Park termasuk kartun yang populer, tapi tetap saja sebagaimana ditulis dari Tahupedia, bukan kartun yang cocok untuk anak-anak. Itu karena humor yang tersaji seperti ditulis Tahupedia sama sekali tidak layak untuk ukuran anak-anak karena humornya itu berkonten dewasa. Family Guy Film ini juga menceritakan sebuah keluarga yang terdiri dari Peter dan Lois, di mana mereka memiliki tiga anak yaitu Chris, Mac, dan Stewie. Keluarga tersebut juga memiliki anjing kecil yang bisa berbicara yang bernama Brian. Film ini seperti disalin dari Aidean Times, banyak menampilkan adegan yang tidak patut ditiru oleh anak-anak, seperti merokok, kekerasan, minum-minuman beralkohol, dan masih banyak lagi. Looney Tunes Kenal dengan tokoh kartun Bugs Bunny dan Davidad? Dua tokoh kartun tersebut hanyalah beberapa dari tokoh lucu dari kartun Looney Tunes. Meskipun populer karena kelucuannya, sayangnya menurut situs Tahupedia, Looney Tunes juga mendapatkan sejumlah kritik dari para orang tua, karena tayangan ini tidaklah cocok untuk anak-anak, karena menampilkan banyak adegan kekerasan. Nah, untuk para orang tua dan kakak-kakak, yuk adiknya diawasin ya. Untuk sebaiknya nggak nonton lagi film-film tadi, karena anak-anak itu cenderung meniru apa yang dilihatnya. Dan meskipun mungkin kartun tadi tidak tayang di TV, tapi akses internet yang tak bisa dibatasi bisa saja membuat mereka menontonnya dari sana. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Klik like dan share jika info ini bermanfaat. Sekalian berikan opini mu di kolom komentar. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax